hai assalamualaikum selamat datang di channel aku dapur susi video kali ini aku mau share cara membuat donat yang ekonomis tanpa susu ya yang mau tahu cara buatnya simak video ini sampai habis ya pertama-tama aku siapkan tepung 250 gram atau 1 per 4 tepung ya atau 20 sendok makan munjung sendok aku seperti ini ya untuk tepungnya bisa pakai cakra tapi berhubung stok cakra aku habis jadi ini aku pakai full segitiga ya kemudian siapkan mangkuk kecil dan masukkan tepung 5 sendok makan lu beri lagi satu sendok teh aku pakai mauripan ya bi atau baker bonusnya setengah sendok teh air hangat-hangat kuku 100 mili ya kemudian tutup rapat dan diamkan sekitar 30 menit sampai mengembang setelah 30 menit dan mengembang seperti ini masukkan garam setengah sendok teh gula 2 sendok makan pecahkan satu butir telur aduk rata lalu beri sedikit air dingin ya lalu tuang ke adonan dan aduk-aduk sampai rata lalu masukkan tepungnya sedikit-sedikit dan aduk sampai rata supaya lebih gampang ulennya pakai tangan aja ya tambahkan satu sendok makan penuh margarin ulen lagi sampai tercampur rata untuk tahap ini kalau adonan temen-temen terlalu lembek bisa ditambah 1-2 sendok makan tepung ya karena kelembaban tepung berbeda-beda ya lalu aku pindah ke mangkok yang lebih besar dan mix pakai hand mixer ya sampai kalis kalau pakai hand mixer tangannya harus lemes ya ikutin hand mixernya mau muter kemana jangan dilawan supaya mixernya kita nggak rusak ini udah kalis ya matikan mixernya tandanya udah kalis seperti ini ya kalau direntangkan nggak mudah sobek aku mau langsung bagi aja kali ini aku mau bikin donat mini aja aku timbang 16 gram ya kemudian rounding semua adonan sampai mulus kata diloyang atau nampan yang sudah ditabur tepung tadi ya kemudian tambur tepung dengan ayakan diatasnya supaya nanti tidak lengket pas diambil mau digoreng ini udah mengembang 2 kali lipat waktunya digoreng untuk waktunya tidak dipatok ya kalau aku asal udah mengembang 2 kali lipat bisa digoreng lalu panaskan minyak sampai panas untuk mengeceknya bisa dengan tusuk sate dicelupkan ke minyaknya kalau keluar gelembung banyak tandanya udah panas ya kemudian masukkan donatnya satu persatu dan goreng sampai bagian bawahnya kecoklatan dan matang baru dibalik ya setelah matang angkat dan tiriskan ini udah aku goreng semua ya donatnya aku siapkan buttercream keju yang sudah diparut coklat meses lalu ambil donat beri sedikit buttercream dan tempelkan donat ke kejunya untuk yang coklat meses juga sama ya caranya tapi biasanya kalau yang topping meses aku pakenya selai coklat berhubung selai coklatnya aku habis jadi aku pakai buttercream ini udah selesai di topping ya sisanya bisa dipakein gula halus bisa dibikin bomboloni jadi gula donatnya aku masukin ke plastik lalu donatnya juga aku masukin aja ke plastik lalu kocok-kocok bisa dipaking pakai mika burger seperti ini ya bisa muat 5 biasanya aku jual 10 ribu tapi pakai isi bisa diisi selai coklat strawberry atau apa aja kebetulan stok selai aku lagi habis semua hehehe waktunya icip-icip donatnya empuk banget walaupun tadi cuma pakai tepung segitiga lebih bagusnya lagi bisa pakai full chakra ya bisa juga dikemas pakai mica brownies ukuran M ya untuk harganya disesuaikan dengan topping yang dipakai kalau pakai meses yang bagus dan mahal bisa jual mahal tapi kalau pakai meses yang lebih murah bisa jual murah ya terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai jangan lupa subscribe ya yang belum subscribe terima kasih yang sudah subscribe channel ini terima kasih banyak terima kasih 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 terima kasih